Jenderal Tani Hindro Priyono, ingatkan bahaya ex-anggota RVI. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Tani AM Hindro Priyono, angkat bicara terkait dengan keputusan pemerintah yang telah menyatakan organisasi masyarakat peron pembela Islam atau yang disingkat FVI sebagai organisasi terarang. Menurut Hindro Priyono, keputusan pemerintah itu merupakan hadiah untuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang selama ini hidup di dalam ketakutan dengan bayang-bayang intoleransi. Kegiatan FVI telah dilarang oleh pemerintah karena semakin jauh dari kehidupan masyarakat Pancasila yang toleran terhadap perbedaan. Rakyat kini bisa berharap hidup lebih tenang di alam demokrasi yang bergulir sejak Reformasi 1998. Tidak akan ada lagi penggerbengan terhadap orang yang sedang beribadah terhadap acara pernikahan melarang menghormat bendera merah putih, rajia di kafe-kafe, minimarket, toko-toko obat, warung makan, mall, dan lain-lain kegiatan yang main hakim sendiri. Kata Jenderal TNI, AM Hindro Priyono, dikutip FIFA Militer dari keterangan resminya, Kamis 31 Desember 2020. Guru besar sekolah tinggi, intelijen negara itu menambahkan kebijakan pemerintah membubarkan ormas FVI adalah kebijakan yang tepat. Menurutnya, pembubaran kelompok kriminal yang terorganisir dengan kedok agama itu merupakan rangkah tegas pemerintah demi tegaknya hukum sekaligus disiplin sosial. Karena hanya dengan disiplin kita bisa mencapai stabilitas dan hanya dengan stabilitas kita dapat bekerja untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan bersama, katanya. Mantan Pangdam Jaya tahun 1993-1994 itu mengatakan keresahan masyarakat terhadap kehadiran ormas FVI itu sebenarnya sudah sejak lama dirasakan oleh masyarakat. Bahkan lanjutnya, pada tahun 2008 silam, Presiden Republik Indonesia keempat atau Gus Dur, sempat ingin membubarkan ormas FVI karena gerakan sudah mengarah pada radikalisme. Lebih jauh dia katakan, surat keputusan bersama atau yang disingkat SKB, tiga menteri ditambah, Polri, Kijagong, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang telah menyatakan FVI sebagai organisasi terarang itu secara detail menjelaskan bahwa kedudukan ormas FVI tidak memiliki landasan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu, dalam SKB pemerintah itu juga menjelaskan tentang adanya bukti keterlibatan 35 anggota FVI dalam kegiatan terorisme. Artinya, jika ada organisasi lain yang menampung ex-anggota FVI, maka organisasi tersebut juga dapat dikenakan sanksi yang sama. Juga jika masih ada oknum yang ucapan dan tulisannya bernada menghasut dengan melanggar Undang-Undang 5 Garing 2018, Undang-Undang Terorisme. Maka dia dapat dikenakan sanksi karena tindak pidana terorisme. Katanya, sesi gelap apapun dari oknum tersebut dapat diangkat ke tempat yang terang di ranah hukum. Kehidupan demokrasi harus diselamatkan oleh pemerintah. Para benalu demokrasi adalah para provokator dan penghasut yang termasuk dalam kejahatan terorganisasi. Tambahnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.